Salam, salam Injilin Kembali bersama Fernanis Laseh Saya mahasiswa di STTH GSMUS Mission Jakarta Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Yesus dan Hukum Alam Kita mengetahui yang pertama latar belakangnya disini bahwa hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan pun diatur oleh hukum Hukum juga berguna menciptakan dan menegakkan keadilan agar tercipta hidup yang adil dan sejahtera karena itu juga hukum dijunjung tinggi dalam setiap lapisan kehidupan manusia. Hukum itu sendiri juga harus sesuai dengan kehendak Allah karena Allah sendiri yang menjadi sumber dari hukum tersebut dan disini juga hukum dalam pandangan Kristen adalah dengan turut serta melaksanakan hukum yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan demikian akan menjadi hidup dalam damai dan sejahtera dan juga latar belakang Yesus sendiri itu adalah sebagai juru selamat dunia kita masuk dalam pembahasan bagian A siapa Yesus itu kita harus mengetahui bahwa siapa Yesus itu Yesus bertemu dengan Yohanes dan dibaptis sebagian besar hidup Yesus dijalankan sebagai seorang guru agama pada waktu jamannya Yohanes Yohanes pembaptis menceritakan mengenai tentang Yesus itu di satu pihak juga Yesus tegas Yesus dengan tegas menyebutkan siapa dirinya dan apa makna hidupnya bagi manusia Yesus yakin ia sendiri penyelamat yang dijanjikan Allah yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi hanya dia saja manusia yang dapat membangun umat baru Yesus sebagai anak manusia arti istilah anak manusia yang merupakan salah satu pokok yang paling sengih diperdebatkan dalam studi modern perjadian baru ini dalam perjadian lama ada dua arti istilah anak manusia yaitu yang pertama anak manusia adalah artinya hanyalah manusia yang dibelihakan dari Allah dan yang kedua adalah istilah ini dipakai dengan arti yang lain dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14 disini seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya itu yang lanjut usianya itu Yesus sendiri bagian B Yesus adalah Sang Kristus Yohanes menceritakan tentang Yesus dengan terang-terangan bahwa ia memberitahukan dengan melalui bukunya supaya kita percaya sebagai umat orang percaya dan bahkan orang lain bahwa Yesus Yesus lah Mesia kita bisa melihat dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 31 ia mewujudkan rencananya itu dalam seluruh Injilnya dan juga di dalam perjanjian lama ada membuat tentang Yesus yang akan datang ini juga merupakan bagian dari pewartaan Yohanes kita juga bisa melihat dalam kata-kata Nathanael pada waktu Yesus mengunjungi murid-muridnya dan disana ada Nathanael yang berseru kepada Yesus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah raja orang Israel orang Yahudi ke C Yesus sebagai Tuhan sini pengertian Yesus sebagai Tuhan dalam kekristenan ini sangat unik tidak sama dengan samawi atau duniawi menurut pendapat Yesus itu khususnya agama Islam sangat berbeda tapi mencampur adukan pengertian mengenai Tuhan dari ajaran di luar Alkitab akan sangat mengacaukan pemikiran mengenai Tuhan yang benar dan dapat juga merusak bangunan pengertian mengenai Tritunggal yang ke D kuasa Yesus atas hukum alam ini bagian-bagian kuasa Yesus atas hukum alam yang pertama Yesus lahir dari anak darah Maria kita bisa melihat dalam Matius 01 18-25 dan bagian kedua Yesus dikandung oleh Rok Kudus ketiga Yesus meredakan angin ribut keempat Yesus berjalan di atas air lima Yesus memberi makan lima ribu orang hanya dengan lima roti dan dua ikan dan keenam Yesus memberi makan empat ribu orang hanya dengan tujuh roti ketujuh Yesus meramalkan peningkalan Yesus Petrus delapan Yesus bangki dari kematian sembilan Yesus naik ke serga sepuluh Yesus mengubah air menjadi anggur dan inilah satu Yesus berkuasa atas hukum alam yang menjadi kesimpulan disini bahwa hukum berguna menciptakan dan menegakkan keadilan agar tercipta hidup yang adil dan sejahtera ketika Yesus berada di bumi Yesus tidak tunduk pada hukum alam hal ini juga membuktikan ketuhanannya jelas bahwa Yesus menolak tunduk pada hukum alam dan Yesus benar-benar berkuasa atas hukum alam hukum alam juga merupakan suatu hukum yang berasal dari Tuhan yang maha adil dari alam semesta dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dan tingkatan semutlak kepada segenap umat manusia sekianlah presentasi saya salam injilir